Memang untuk menilai pengangkatan, misalnya pengangkatan panglima TNI, KASAD ya, nggak cukup dilihat dari aspek normatifnya aja gitu ya. Misalnya apakah sudah memenuhi syarat dari sisi kepangkatan gitu ya, kebintangan gitu kan misalnya ya, atau rekam jejak ya. Tapi juga aspek-aspek lain yang di luar aturan hukum ya, undang-undang gitu ya. Misalnya, apakah ada faktor kedekatan dalam pengangkatan KASAD? Kedekatan itu bisa karena ikatan kekeluargaan misalnya gitu ya, atau karena pengalaman penugasan gitu ya, yang itu akhirnya membentuk semacam hubungan personal, kedekatan secara personal ya, antara calon yang ada dengan presiden gitu. Nah, hari ini kalau kita baca, kita cermati persepsi yang berkembang di publik ya, mulai dari pengangkatan Panglima TNI, kemudian hari ini KASAD, publik, secara umum kalau kita cermati lebih melihat kayaknya ada faktor kedekatan gitu ya, yang lebih dipertimbangkan oleh presiden dalam pengangkatan Maruli sebagai KASAD, atau sebelumnya Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. itu yang lebih menonjol gitu kan, pertimbangannya dibanding calon-calon lain yang ada gitu. Memang kalau secara normatif, oke lah ya, memenuhi persyaratan yang ada, yang ditetapkan di dalam undang-undang, tapi memilih Panglima TNI, memilih KASAD itu nggak cuma sekedar syarat-syarat normatif gitu kan, soal rekam jejak, tapi juga aspek-aspek yang lain, yang apa namanya, itu juga harus dilihat gitu. Itu suasana kebatinan ya, atau persepsi yang berkembang di masyarakat gitu. Makanya sekarang kan muncul ini ya, misalnya Solo Connection gitu ya, atau misalnya Pak Maruli gitu ya, yang dia adalah menantu Pak Menko Marves, dan hari ini posisi politiknya ya, dalam konteks Pilpres ada di Koalisi Indonesia Maju, gitu kan, jangan-jangan faktor politik ini justru yang lebih dipertimbangkan gitu kan, dibanding syarat-syarat normatif tadi gitu.